Ayo kita menempa atau merefine atau upgrade juga yang intinya ini tuh Hai ada powerful Duke rings level 5 di sini ada powerful Duke bracelet level 5 ditambah dengan powerful Duke ring level 5 di tiga video sebelumnya Nah untuk di konten ini lebih tepatnya kita lagi dimainkan di silwarsen v2 dimana ini silpvp Hai kan ini masih polosan jadi sekarang kita akan mencari opt atau opsi tambahan yang paling mentoknya asik niatnya nyari itu kita nggak tahu kan dapat atau enggaknya terus apa aja udah gue siapin gua udah menyiapkan yang namanya makro mistake spesial tuh ada dua ada 300 plus 234 piece sebelum lanjut kita ke tempatnya ke iden atau PT ini kita cek dulu berapa harga makro mistake ini di silwg Hai tercari dulu pendingan im-nya ada yang jual atau enggak Hai mana nih nah ada nih coba kecep Oh sini udah enggak ada nah nih ada gani si hidung tuh Hai mungkin ini jadi patokan aja ya karena kan diesel di pasar enggak ada yang jualan juga maka kita buletin di 5,5 juta segel persatu makro mistake ini tinggal di kali aja tuh sama kalian kembali lagi itu ya memang segitu harganya ya mahal sebetulnya tuh ya bagi gua petani ya dahsyat jadi udah bukan mahal banget mahal udah dahsyat banget coy udah jauh tuh kedakan udah dahsyat Oke kita ke Lime nah di lima supaya ini sepi yang ngelag jadi caranya gimana seperti di konten sebelumnya udah gue bikinin ya karena di silwg ini udah bisa dia bisa 2 login jadi mau nggak mau harus pakai kraftmen kalian atau artisan atau demo enggak ada cara lainnya jadi kita copot dulu nih Nah itu gue siapin tuh Hai udah gue siapin clericnya kelihatannya gua akan ganti POV-nya dulu job skill mana yang dibutuhin ya sebentar kita ganti POV-nya Oke siap nih gua gedein dulu ya Nah nih POV dari artisannya nah jadi di artisan itu pakai yang nama skillnya itu adalah item apresial nah ini nih yang dipakainya tuh kita taruh di sini ya tuh caranya gimana ya tinggal pencet satu arahin ke tar kalian yang mau di OPT-in atau di ident anting cincin dan gelangnya tuh nanti kelihatan tuh patokannya begitu artinya tinggal masukin aja nih dari POV-nya kurang lebih begitu ya Nah mana nih gua kecilin dulu Oke ini gua kecilin ya sip di bawah kanan ya itu POV dari artisana tuh yang kecil sekarang kita back to Zerk ini ini disiapkan ada satu adegan ini nah jadi gampang nih kita pindahin ke atas dulu Oke ini kebawahin dulu supaya rapi sip sudah tersedia tiga ini tapi sebelum pakai makromistak ini spesial kita harus cari OPT dasar dulu misalkan contohnya HP submin 4 HP blablabla lah kita pakai bukan pakai sorry makromistak spesial nah karena ini ada tiga maka kita jatahin per satu piece ini mentok limit di 100 mm spesial karena sangat dahsyat threadnya kan jadi kita cari OPT-nya dulu kita ke item mall nah disini gratis ya by the way untuk makromistak satunya tuh gratis nah tuh kalian bisa lihat aja nol tuh harganya beli aja semuanya 300 saja kita belinya oke maka kita gas ken dan ini mungkin akan memakan waktu yang lama paling kalau yang jadi di konten itu agar gua potong-potong ya kan dicepetin sedikit kalau terlalu lama nah 5 menit sudah terlewati Oke kita langsung fokus untuk mencari OPT-nya mungkin kita cari OPT-nya sebisa mungkin ya sebisa mungkin nih ada HP dmx sama critical udah HP dmx critical 3 yang kita cari Oke kita cari dulu nih satu potong dulu eh potong dulu di re-ident dulu Oke setelah itu gimana out tab ke artisannya nah taruh begini rumit gak tuh rumit memang hai hai oke Hai belum dapet HP doang belum dapet belum dapet masih sama belum dapet kembali lagi kita mencari oke misi kita ya misi kita mencari tiga OPT itu OPT HP dmx plus critical Oke repeat terus ulangin hal yang sama uh artisan gua ngapain jalan-jalan coy udah ini ya Wah nih udah nih udah gimana tapi ya Hai pusing juga nih Hai waduh defense turun Hai Oke yang bereset udah dulu kali ya kepencangan coy tunggu gua cek dulu Hai wah ini cukup dulu ya Ayo kita cek aja dua ini seganas apa nyarinya coba ya berarti bracelet udah kita sisihkan Hai lihat intinya tetap aja sih minimal mungkin ada HP dengan dan demagenya jadi enggak satu PT kurang lebih begitu Hai nomor satu B masih satu hai hai ndak ada masih satu tuh lu lihat tuh HP juga nyarinya sebenarnya kan memang gratis tapi lelahnya lama nyarinya tuh lelahnya disitu bisa makan waduh makan waktu yang lama nih makanya kita lihat perbandingannya aja tuh ini masih HP doang ya ini dapet banyak gini waduh gimana yang ngomongnya mungkin hoki banget hitungannya terus tercari sampai ketemu Hai HP doang tuh gila gak nyarinya bisa sakit kepala pak nyari begituan doang oke cukup cukup ya dmx sama HP aja untuk mempersingkat waktu oke tadi kita misalkan Wah kita naik niatnya itu memang mencari ada kritikala juga cuman ya memangkas waktu aja ya mungkin kalau ini kan posisi lagi bikin konten dan lagi live stream jadi off-stream ya bisa dimaksimalin ini sama gua juga ya butuh waktu yang banyak coy gila Hai kok masih belum ketemu nah kan kosongan terus tuh gila hai 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 nggak ada HPnya itu waduh uh loh melelahkan coy gini doang gila gini doang padahal nah HP-HP doang berapa menit ya waktunya tuh waduh HP coba kalau HP udah tuh kita gas kena aja kita otak atik waduh oke kita patokin ya mulai dari sekarang satu HP juga nggak masalah satu OPT aja untuk mengangkas waktu itu satu biji aja udah yang lain-lain soalnya nih masih nyari OPT nya loh belum dikocok itu belum pakai mm2 nya gila Hai dah HP aja satu kita butuhnya belum ketemu juga muset 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 Masih teh deh Terima kasih telah menonton Hmm Oke Sudah ketemu Dan semua sudah melekat Nempel Nah ini kita Yang intinya nih Itu kan udah Untuk OPT dasarnya Nah waktunya sekarang Kita mencari OPT yang paling mentoknya tuh Yang tadi gue bilang dikananin lagi Gimana sih Konsep dikananin lu tuh Oke gue akan liatin Konsep dikananinnya tuh Gimana Jadi gue harus merokok dulu Karena gila udah berapa menit tuh Anjing 15 Hampir 13 menit tuh konten Hanya untuk nyari begituan 13 menit Dihitung aja ya Ini kita harus Wired dulu nih Kita berdoa Kepada semesta Semoga Tidak terlalu Boncos-boncos amat Maka kita gaskin Oke Right now ya Nggak tahu nih Habis berapa nih Oke Kita bikin dasarnya dulu Jadi Maksud dari Dikananin lagi Dalam bentuk OPT Yang pertama Tuh Kelihatan disini Sebisa mungkin Kalian cari Banyakin OPTnya Jadi bukan Cuma satu HP doang Bukan begitu Nah sesuai juga ya Misalkan kan ini Joper Saker Tentu butuh Damage Vertical Defense juga ya Bisa aja ya Cuman Fokusnya itu HP sama Damage aja Nggak masalah Nah ini kan jadi Bonus tuh Misalkan ada SPD Akurasi Itu bonus Nah Di kanannya tuh Untuk di Eh sorry Ini bracelet Atau gelangnya ya Nah kemudian Di Antingnya Atau ringnya nih Kita udah dapet kan tuh HP 2 Damage 4 Lumayan kan Nambah Paulin juga Walaupun 4 doang Nah di kanannya Di bagian Cincin Ring Udah juga HP 1 Damage 2 Min semua nih Posisinya Nggak masalah Terus gimana Cara dimaksud Dipentokin Ini 5 Eh ini 4 nih HPnya Kita Kocok juga Pokoknya harus 5 Pokoknya tuh Harus 5 Disitu Nah kalau untuk Yang hybrid Mau nggak mau OPT tambahannya Ada damage Sama MPW Kalau kalian Mainnya Int Ya udah berarti Di HP Ditemenin MPW Kurang lebih begitu Maka kita coba Satu-satu Dari Ini Kita cari 5 Oke Eh Kocok dulu nih Nanti ini Dicepetin Kalau konten Masih 2 Satu Beberapa bilang Nah Woy Pelan-pelan Kalau begini Kalau apa Nyaruh Ngocok begini Pelan-pelan Nah itu Gue nggak ngerti juga tuh Kenapa harus pelan-pelan Apakah memang Ada mitosnya Atau gimana Gue nggak tau No HP 4 Ya begini ya HP 4 nih Dikocok nggak Ya nggak usah dikocok Kalau gue mah Ngomong doang Tadi itu gue tuh Yang penting ini 4 Udah 4 Nah ini lanjut nih Ya sebenarnya Niatnya 5 kan Tapi 4 aja Cukup Bagi gue tuh Tadi cuman konsep aja ya Jadi kalian Kalau mau dikananin banget Bener-bener Harus sampai 5 Karena gue pedagang Dan petani Mikir lagi Karena itungannya Beda 1% doang Udah Udah berdarah-darah coy Masalahnya Bener-bener Udah berdarah-darah tuh Hanya untuk 5 in Ini doang kan Di level 5 in aja Udah berdarah-darah Tidak ada jawaban lain Selain berdarah-darah HP 5 please 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 Gila Masih 3 Paling tinggi 3 Oke Ngeram dulu kita Sudah terpakai 50 piece Rem ya Kita gas Kita gas Lagi Hmm Alhamdulillah Gila Apaan ini coy Waduh Coba Kita pake ritual dulu Kita pake dulu Udah gitu Dilepas Nah Tidak usah dari ritual segala Gak Gak sken lagi Eh salah Nah udah Cukup Ya Yang penting Gak ada minusnya Yang penting Gak ada minusnya Oke Gue jelasin lagi tuh Ini Lumayan Karena gak ada minusnya Tapi bayangin nih Kalau gue HP 4 Minus damage 10 Wuh Mimisan Gue pusing lagi Ini udah ketemu juga HP 4 Yang penting Gak ada minusnya Dan ada damagenya Nah paling Dilema disini doang ya HP 4 Damage ada Defense min 6 ASPD min 2 Kalau ASPD gak masalah Ya Daripada ngocok panjang lagi kan Gila ini juga Udah kebakar Kayak begini doang Tapi kalau mau digasin juga Gak masalah Kurang lebih begitu Untuk nyari OPT nya Nah kan tadi gue liat tuh Kenapa gue saranin temen-temen Untuk langsung di Untuk nyari HP 5 Maka gue liatin Naiknya itu gimana Pengaruhnya juga gimana Jadi gue akan liatin Di bagian damage increase Dan damage decrease gue Jadi untuk saat ini Belum pake 3 ini Damage increase di 60 Damage decrease di 55 Darah gue atau HP di 70k Gue langsung pake 3 ya 1 2 3 Tuh Damage increase Menjadi 67% Damage decrease Menjadi 59% Dan sekarang kalian bisa liat tuh HP nya Jadi 82 ribu Nah gimana menurut kalian Word atau enggak Atau gimana Nah kembali lagi Semua tergantung Dari kalian Kurang lebih Hanya begini aja Yang gue bisa jelasin Untuk di konten ini Thank you Yang sudah menemani Panjangnya Building kita Asik Dalam mencari OPT Di Shield Online Worst Generation V2 Thank you Yang sudah nyimak Sampai bertemu kembali Di konten selanjutnya Dadah Tepuk Sampai bertemu kembali Sampai bertemu kembali